Raja Silat Jelit 10. Perjamuan Pou Saksan di IEHE Cung. HMM, Dengus Song Benglan dengan sangat dingin. Lim Teow, mati hidupmu kini berada di tanganku, buat apa kamu ngotot terus? Sehabis berkata dia mengulap tangannya, kedua orang lelaki berbadan kuat itu segera berjalan mendekati pagar kayu itu dan membuka pintunya. Melihat hal ini Lim Teow bertambah gusar lagi, bentaknya dengan keras. Kalian pingin berbuat apa? Sehabis berkata dia mundur dua langkah ke belakang, sepasang telapaknya dikencangkan siap memberikan perlawanannya. Dengan langkah yang sangat perlahan Song Benglan berjalan ke tepi pagar kayu itu sambil mengangkat tinggi-tinggi obornya dengan nada yang sangat dingin. Lim Teow aku lihat lebih baik kau ikuti perintahku tanpa membantah. Pada saat ini sekalipun kau mau melawan juga tidak berguna. Huhuh, tutup mulut anjing mohe bangsa cabul. Mendadak, dua orang lelaki kesar bertubuh kuat itu dengan cepat maju dua langkah ke depan tangannya dengan kecepatan bagaikan kilat mencengkeram tubuh Lim Teow. Melibat datangnya serangan itu Lim Teow menjerit keras sepasang kepalannya dengan cepat melancarkan serangan ke depan untuk menahan datangnya cengkraman itu. Siapa tahu baru saja tangannya diangkat terasa olehnya kepalan itu lemas sedikit pun tidak bertenaga, serangannya belum sempat mencapai pada sasarannya badannya sudah berhasil dicengkram oleh lelaki kasar lainnya. Tidak tertahan lagi Lim Teow dengan sempoyongan maju ke depan, kesempatan itulah digunakan oleh kedua lelaki kasar itu untuk mencenangkap tubuh Lim Teow kemudian mengikatnya dengan tali. Sekalipun Lim Teow saking gemas dan jengkelnya berteriak-teriak dan memaki dengan enaknya tapi apa gunanya? Tubuh Lim Teow sesudah diikat dengan kencang kedua lelaki kasar itu segera menggotong tubuhnya keluar gua, sesudah berputar-putar beberapa saat lamanya sampailah mereka di sebuah lorong gua yang sangat panjang sekali. Dengan membawa obor Song Beng Lan berjalan di depan membuka jalan. Kurang lebih sesudah berjalan berpuluh-puluh kaki jauhnya gua itu perlahan-lahan semakin sempit dan semakin sampai akhirnya, tempat itu hanya bisa dilalui oleh seseorang dengan membungkukan badan. Kurang lebih berjalan lagi dua kaki jauhnya sampailah mereka di mulut gua. Lim Teow dengan cepat memandang sekeliling tempat itu waktu itulah dia baru tahu kalau dirinya sudah berada di punggung gunung, di bawahnya terlihat air selokan mengalir dengan derasnya keadaan amat bahaya sekali, ketika memandang ke samping lagi terlihatlah sebuah air terjun yang amat besar sedang memuntahkan airnya ke punggung gunung, keadaannya mirip dengan seekor naga terbang yang ganas, sungguh amat angker dan agung sekali. Sung Beng Lan segera mematikan obornya dan putar tubuh berjalan mendekati samping air terjun itu, di dalam sekejap saja tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Lim Teow melihat hal itu dengan amat jelas dalam hati diam-diam merasa sangat heran, pikirnya. Ah 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 bangsa cabul itu sudah kemana perginya? Baru saja dia berpikir sampai di situ kedua lelaki kasar berotot kuat itu sudah mengangkat tubuhnya mendekati samping air terjun tersebut. Kiranya di balik tebing air terjun itu sedikit pun tidak ada air yang mengenai tempat itu di belakang air terjun yang sangat dasyat itulah terdapat sebuah gua yang sangat besar sekali. Lim Teow dengan cepat diseret masuk ke sana, dalam gua itu sangat besar dan megah sekali, empat penjuru dindingnya terbuat dari batu porselen yang berbentuk tumpuk menumpuk tidak teratur, kelihatan sekali kalau dinding itu merupakan kejadian alam. Sesudah masuk lagi beberapa kaki mendadak Lim Teow dapat melihat di depannya berdirilah 10 orang lelaki dengan rapinya, jika ditinjau dari pakaian dan dandannya serta usianya dapat dilihat di antara mereka terdapat perbedaan yang sangat menyolok sekali, ada kakek-kakek yang usianya sudah amat lanjut sehingga rambutnya sudah pada memutih, ada pula anak-anak kecil yang masih ingusan, bahkan dendanan mereka serta kedudukannya pun sangat berbeda. Hua Sio, Nikou, Pengemis, Kuli, serta nelayan-nelayan semuanya ada di tempat itu. Sedang di tengahnya duduklah seorang nyonya berusia pertengahan dengan pakaian yang amat berlenteh, di samping kanannya berdirilah itu gadis cantik berbaju hijau Chiang Beng Hu. Kedua orang lelaki itu segera meletakkan Lim Teow ke atas tanah kemudian menyingkir berdiri ke samping. Nyonya berusia pertengahan itu dengan perlahan bertanya. Titik. Orang itukah yang bernama Lim Teow? Lim Teow tetap membungkam, sekali lagi nyonya itu bertanya tetapi Lim Teow tetap menutup mulutnya rapat-rapat. Melihat hal itu Chiang Beng Hu segera ikut berbicara, ujarnya. Hei Lim Teow kamu tulia ah? Ratu Au Heu Hei Ong Bo sedang menanyai kamu tetap membisu? HMM, dengus Lim Teow dengan gusar. Kalian bajingan-bajingan yang tidak tahu malu, dengan mengikat badanku seperti ini bagaimana suruh aku bicara? Lim Teow bentak Chiang Beng Hu sambil melotot ke arahnya. Di depan Ong Bo kamu orang berani berlaku tidak sopan Hei Beng Lan pukul dia terlebih dulu sehingga dia. Rasakan sedikit pelajaran, sesudah itu barulah kau lepaskan tali yang mengikat kakinya. Sung Beng Lan segera menyahut, dengan mengikuti perintahnya dia cambuk seluruh tubuh Lim Teow dengan kerasnya, membuat badannya terluka dan mengucurkan darah segar, tetapi Lim Teow dengan menggigit kencang bibirnya terus bertahan, sedikit suara dengusan pun tidak kedengaran. Melihat kegagahan serta keketusan Lim Teow yang jadi orang keras kepala itu Chiang Beng Hu tertawa dingin tak henti-hentinya, ujarnya lagi. Lim Teow, sekalipun ini hari kau tetap keras kepala, aku mau lihat besok hari kamu masih bisa keras kepala tidak? Sekali lagi Sung Beng Lan pukul tubuh Lim Teow dengan cambuknya setelah itu barulah lepaskan tali yang mengikat kakinya. Dengan perlahan-lahan dia bangkit berdiri, sepasang matanya dengan berapi-api menahan hawa amarahnya yang sudah meluap pandang tubuh Chiang Beng Hu dengan amat gusarnya. Dengan perlahan Au Heong Bo barulah buka berbicara lagi, ujarnya. Lim Teow, kesemuanya ini karena kebandelanmu sendiri, jika kamu mau katakan tempat persembunyian kitab pusaka Tukong Pit Liok itu maka kamu orang tidak akan merasakan siksaan serta penderitaan seperti ini. Perkataan dari Au Heong Bo ini diucapkan sangat perlahan dan halus bahkan air mukanya membawa senyuman yang amat ramah, sikapnya jauh lebih halus dan lebih lunak dari Chiang Beng Hu. Waktu itu Lim Teow sudah membenci diri Sung Beng Lan serta Chiang Beng Hu hingga menusuk ke tulang samsungnya, pikirnya di dalam hati. HMM, HMM, asalkan aku Lim Teow bisa lolos dari cengkeramanmu, tunggu saja pada suatu hari aku bisa datang menuntut balas sakit hati hari ini. Terhadap situasi yang dihadapinya sekarang ini dalam hati dia sudah ambil keputusan untuk tidak mengeluarkan sepatah katapun, karenanya walaupun Au Heong Bo sudah bertanya berkali-kali dia tetap bungkam tidak mengucapkan sepatah katapun juga. Au Heong Bo tetap tidak menjadi marah karena keketusannya itu, ujarnya lagi. Lim Teow, manusia cerdik tidak akan menelan kerugian di depan mati sendiri, kamu sudah jatuh katangan orang lain menurut pengihatanku jauh lebih baik sedikit penurut dan lunak sehingga tidak sampai merasakan penderitaan dari siksaan-siksaan kejam, tidak urung kamu orang sudah sampai di dalam istana terlarang dari partai Kim Tian Pei di atas puncak gunung Ngeo Lian Cong, untuk pikir melarikan diri hehm, hehm, itu urusan yang sangat mudah asalkan kamu orang bisa melaksanakannya saja. Chiang Beng Hu meluap hawa amarahnya terhadap Au Heong Bo ujarnya. Ibu, bangsa cilik itu keterlaluan sekali, lebih. Baik kita pukul dia dulu sampai kapok baru ditanyai lagi Ujie Ujar Au Heong Bo dengan halus. Kamu salah. Besar jika dilihat sifat orang ini sungguh bersemangat sekali. Tidak mungkin dia berbuat begini hanya pura-pura saja, jika kamu orang hendak menggunakan kera kekerasan untuk menaklukan dia, hei tidak mungkin. Dia berbenti sebentar, kemudian sambungnya lagi. Jika kamu bertamtah kejam dengan menggunakan kera ini, sekalipun mati tidak akan dia mau bicara, lebih baik untuk. Sementara simpan saja di dalam penjara kemudian dengan perlahan-lahan kita cari suatu kera untuk menaklukan dia. Ibu lebih baik kamu orang tua serahkan padaku saja, aku mau lihat dengan siksaan berat dia masih mau mengaku tidak. Au Heong Bo segera gelengkan kepalanya, sambil mengulap tangan ujarnya. Ku Jie kamu harus dengar romonganku, kamu kira ibumu bisa salah bertindak? Saat inilah Chiang Beng Hu baru tidak mengucapkan kata-kata lagi. Lim Teo pun segera dibawa ke dalam penjara di dalam gua yang sangat gelap itu kembali. Hanya saja kali ini ada orang yang menghantar makanan untuk dirinya. Semula Lim Teo yang dikurung di dalam gua merasa sangat gemas dan berteriak-teriak tidak karuan, akhirnya karena tidak ada orang yang manggu beris dirinya, lama-kelamaan dia sendiri merasa sekalipun kemarahannya memuncak bagaimanapun tidak ada gunanya karena itulah dia mulai menjadi tenang kembali, dengan mengikuti kera mengatur pernapasan yang diajarkan Hielo Otoa perlahan dia melatih dirinya. Tiga hari kemudian hatinya semakin tenang lagi, di dalam keadaan yang tidak disadari napsu kemarahannya mulai lenyap dari dalam hatinya. Selain kadang-kadang teringat akan Li Xiaowie hatinya terasa sedikit goncang, terkurungnya dia di dalam gua sama sekali tidak membingungkan dirinya bahkan membuat hatinya semakin tenang. Di antara saat ini baik Au Heongbo maupun Chiang Benghou tidak ada yang datang untuk mencari dia lagi. Sampai hari yang ke-6 pada waktu Lim TOU sedang enak-enaknya. Bersemedi, mendadak terasa oleh dirinya segulung hawa yang sangat panas muncul dari daerah Hiat Hei terus menerjang naik hingga Nitan. Keringat mengucur dengan amat derasnya pikirannya menjadi kosong badannya merasa sangat nyaman, hawa panas itu dengan perlahan naik dari Nitan menuju ke Yan Hei, hawa murninya berhasil mengelilingi tubuhnya satu kali. Dalam hati Lim TOU tahu bahwa saat ini merupakan saat yang paling penting dan paling kritis di dalam seorang melatih ilmu pernafasannya, segera dia tidak berani bahaya lagi dan melanjutkan latihannya hingga berturut-turut. Hawa murninya mengitari tiga pulah enam barulah berhenti. Mencapai hari yang ke-10 tenaga murni yang dilatih Lim TOU sudah mencapai pada hasilnya, dirinya pun merasa di dalam tubuhnya terjadi perubahan yang luar biasa karenanya dia berlatih terus hingga hawa murninya sambil menerobosi tiga urat nadi terpenting lagi. Hari itu baru saja Lim TOU selesai bersemedi, mendadak terlihatlah Chiang Beng Hu dengan membawa obor berjalan masuk, ujarnya terhadap diri Lim TOU. Lim TOU, ibuku boleh dikata menghormati kamu orang dengan amat ramah selama 10 hari ini agar kamu orang bisa sadar dari kesalahan. Bagaimana sudah berpikir matang? HMM.HMMM Lim TOU tertawa dingin tak henti-hentinya. Walaupun kamu orang bilang baik atau buruk aku Lim TOU tidak akan menggubris kamu orang lagi, aku mau lihat bisa berbuat apa terhadap diriku? Sejak dulu aku sudah tahu kamu harus merasakan siksaan dulu barulah tahu rasa, seru Chiang Beng Hu dengan gusarnya. Segera dia menoleh ke belakang sambil teriaknya. Hei pengawal kemari! Segera terlihatlah 4-5 orang lelaki dengan cepat berjalan mendekati jeriji kayu itu dari belakang tubuh Chiang Beng Hu, agaknya mereka mau menangkap Lim TOU lagi. Dalam hati Lim TOU sudah tahu kalau kepandainya saat ini sudah tidak seperti waktu yang lalu, dia percaya ketiga-empat orang ini bukanlah tandingannya jika dia mau memberontak hanya beberapa orang ini tidak mungkin bisa menangkan dia. Persoalan yang membingungkun dia adalah apakah saat ini dia punya pegangan yang kuat untuk menerobos keluar dari goa untuk melarikan diri. Karenanya dia membiarkan orang-orang itu menangkap dirinya tanpa memberikan sedikit perlawanan pun. Siapa tahu setelah orang-orang itu berhasil menangkap dirinya kemudian menekan badannya ke atas tanah dan diikatnya dengan tali kuat ujar Chiang Beng Hu lagi. Pukul badannya sampai wancur. Orang itu segera menyahut, dari pinggangnya mengeluarkan sebuah cambuk berwarna hitam. Lim TOU yang melihat di atas cambuk itu penuh dengan duri yang tajam dalam hati merasa aangat terkejut sekali. Di dalam keadaan tidak sadar dia sudah mengerahkan tenaga murninya, tangan serta kakinya sedikit disusutkan, tali-tali yang mengikat tubuhnya itu segera terputus sama sekali, dengan cepat dia meloncat bangun melancarkan serangan dasyat. Angin pukulan menyambar segulung demi segulung membuat orang-orang yang berada di dalam goa-gawa penjara itu segera terpental dan jatuh terlentang di atas tanah. Bersama pula bentaknya keras. HMM, siapa yang berani bergerak aku segera minta nyawanya sambil berkata dia berdiri bertolak pinggang di sana, sepasang matanya melotot keluar dengan bulatnya. XXX. Ketika Chiang Beng Hau yang berada di luar pagar kayu yang melihat keadaan yang demikian gagahnya dari Lim Teh O, dalam hati diam-diam sedikit merasa terperanjat, dia tahu sekalipun dirinya sendiri masuk ke dalam belum tentu bisa menguasai dirinya. Sedang dia merasa serba salah terlihat Song Beng Lan berjalan mendatang sambil ujarnya. Oh oh kiranya kuncu berada di sini, Ong Bo sedang mencari kamu orang. Kedatanganmu sangat tepat sekali, mari kita masuk ke dalam menguasai bangsa cilik itu terlebih dahulu. Sambil berkata dia menarik Song Beng Lan masuk ke dalam pagar kayu dan berdiri di kedua samping yang berlawanan, ujarnya. Hei Lim Teh O, ini hari mari kita bertempur di kandang binatang, aku mau lihat seberapa kelihayanmu. Begitu Chiang Beng Hau masuk ke dalam pagar kayu itu, lelaki-lelaki kasar yang dipukul rubuh Lim Teh O tadi dengan cepat merangkak bangun untuk mengepung kembali. Lim Teh O begitu melihat sekelilingnya sudah dikepung rapat-rapat oleh pihak musuh bahkan kedua orang jago berkepandaian tinggi satu berada di depan yang lain di belakang mengepung dirinya membuat hatinya merasa sedikit jari juga. Bagaimana juga pengalamannya di dalam menghadapi musuh masih terlalu cetek sehingga sebelum turun tangan. Keadaannya sudah amat bingung dan gugup, teringat akan kekejaman, keganasan serta penghinaan yang dilontarkan Chiang Beng Hau kepadanya tidak terasa hawa amarahnya memuncak, bentaknya dengan keras. Pelacur bau, terima seranganku ini. Mendadak, hawa murninya dipusatkan pada telapak tangannya kemudian dengan hebat dibabat ke arah dada Chiang Beng Hau, dengan cepat bahu Chiang Beng Hau sedikit miring ke samping Lim Teh O hanya merasakan secara tiba-tiba belakang punggungnya ada segulung angin yang santar membokong tubuhnya. Pinggangnya dengan cepat ditekuk ke depan gerakannya berubah dengan jurus serangan yang lain telapak kirinya menyerang ke tubuh Chiang Beng Hau. Chiang Beng Hau melihat Lim Teh O hanya khusus menyerang dirinya saja membuat hawa amarahnya berkobar-kobar, air mukanya berubah sangat hebat. Kuda-kudanya diperkuat tanpa menghindarkan diri lagi sepasang telapaknya didorong ke depan secara berbareng. Blu U. Dengan keras lawan keras dia menerima datangnya serangan Lim Teh O itu. Chiang Beng Hau merupakan putri kedua dari Au Hei, sejak kecil dia sudah dimanja oleh orang tuanya, kepandayan silat yang diterima dari Partai Kiem Tianpei sekalipun belum berhasil dilatih hingga mencapai kesempurnaan tetapi boleh lihai juga. Kalau tidak bagaimana di dalam pengadilan kota Tiong Leng bisa menahan serangan dan kiwulongan kau yang sudah lama punya nama besar di dalam dunia kanau? Sabaliknya kepandayan silat Lim Teh O U sekalipun baik, tenaga murninya bagaimanapun juga masih merupakan hasil latihannya selama 10 hari ini saja, Sekalipun boleh dibilang tenaga murninya boleh juga tetapi di dalam keras. Lawan keras ini dengan sangat jelas sekali boleh diketahui siapa yang lemah siapa yang kuat. Begitu sepasang telapak tangan Chiang Beng Hau dilancarkan berbareng Lim Teh O U segera merasakan segulung hawa pukulan yang sangat keras sekali dan berat menekan tubuhnya dengan sangat dasyat, Tidak tertahan lagi tubuhnya bergoyang mundur ke belakang dengan cepat, sebaliknya Chiang Beng Hau masih tetap saja berada di tempat semula. Baru Lim Teh O U terdorong dua langkah ke belakang mendadak jalan darah IS San Hiat pada punggungnya serta jalan darah Ching Ju Hiat pada pinggangnya terasa menjadi kaku, Tidak kuasa lagi badannya rubuh ke atas tanah dengan sangat keras, mulutnya terbuka lebar-lebar lidahnya menjulur keluar tidak sanggup untuk bangun kembali. Terdengar Song Beng Lan sambil tertawa dingin ujarnya. HMM, aku mau lihat kamu orang bisa galak seperti. Apalagi. Chiang Beng Hau pun dengan gerang berteriak. Hahaha titik aku sudah salah duga dirimu pada waktu yang lalu, kiranya kamu orang hanya macan-macanan dari kertas hanya bisa mengejutkan kamu orang saja. Sehabis berkata dia lalu merebut cambuk hitam dari orang itu, tanpa mengucapkan sepatah kata lagi dengan sekeras-kerasnya dia menghajar seluruh tubuh Lim Teh O U dengan menggunakan cambuk berduli tersebut. Saat ini kedua jalan darah penting pada tubuh Lim Teh O sudah tertotok sehingga untuk bersuara tidak bisa bergerak pun tidak mungkin terpaksa sambil menggigit kencang bibirnya menahan siksaan dan perasaan sakitnya. Beberapa saat kemudian seluruh tubuh Lim Teh O sudah basah kuyuk oleh darah segar yang mengucur keluar dengan derasnya terkena cambuk yang berduli tajam itu, sakitnya luar. Biasa hingga meresap di dalam tulang sum-sumnya, saat ini dia sudah membenci Chiang Beng Hau sehingga meresap dalam hatinya, dia ingin menelan bulat-bulat tubuhnya semakin dia memukul lebih keras sepasang matanya yang merah darah dipentangkan semakin lebar lagi dalam hati diam-diam sumpahnya. Dalam sepuluh hari ini aku Lim Teh O tentu akan membalas dendam sakit hati ini. Tapi Chiang Beng Hau tetap memukul tanpa berhenti sebentar pun juga, akhirnya Lim Teh O tidak dapat menahan perasaan sakit yang luar biasa ini tidak tertahan lagi dia jatuh tidak sadarkan diri. Sekalipun dia sudah jatuh pingsan tetapi sepasang matanya masih tetap melotot betul-betul dengan besarnya. Menanti dia sadar kembali dari pingsannya, orang itu sejak semula sudah meninggalkan tempat itu, dengan perlahan dia mulai mencoba menggerakkan tubuhnya di atau jalan darahnya sudah dibebaskan hanya saja kulit serta tubuhnya penuh dengan luka yang merekah lebar, sedikit bergerak saja terasa begitu sakitnya hingga sukar ditahan. Mendadak dalam ingatannya terbayang kembali tali pengikat pinggang dari hak L.O.O.A itu dengan cepat dia lepaskan tali itu dari pinggangnya sendiri tanpa paduli apa-apa lagi, dengan cepat digigitnya satu utas. Semula di dalam anggapannya tentu sukar sekali dalam menelan tali itu, siapa tahu begitu masuk ke dalam mulutnya terasa sangat mujarab sekali tidak terasa lagi diam-diam dia sudah menghabiskan satu kerat. Jangan dikira tali itu tidak berguna, kiranya benda itu merupakan barang berharga yang sangat mujarab sekali, begitu dia menelan tali itu di dalam sekejap saja seluruh bekas pukulan cambuk berduri itu tidak terasa sakit lagi, sekalipun bekas lukanya belum tertutup sama sekali. Mana dia tahu kalau tali yang kelihatannya sangat sederhana itu sudah membuang waktu serta tenaga yang besar dari hak L.O.O.A untuk membuatnya, di samping beratus-ratus macam tumbuhan obat yang sukar dicari di dalamnya juga mengandung obat kuat serta jensom yang berusia ribuan tahun. Kalau tidak penderitaan dari hak L.O.O.O.A di dalam penjara yang gelap itu di mana setiap hari menerima cambukan yang kejam, jangan dikata tiga tahun sekalipun tiga hari saja dia tidak mungkin bisa bertahan. Luka cambukan yang diderita L.O.O.A sudah tidak sakit lagi teringat kembali ke kejaman dari Chiang Beng Hu membuat L.O.O.A tidak mau melepaskan sedetik waktupun dengan sia-sia setiap detik, setiap waktu dia duduk bersemedi melatih ilmunya, jika ada orang yang menengok ke dalam penjara itu segera dia pura-pura rebahkan diri di atas tanah seperti orang yang sakit parah, merintih kesakitan tidak henti-hentinya. Dengan tidak henti-hentinya Lim T.O.O.U. melatih tenaga dalamnya ditambah dengan obat dari hak L.O.O.O.A yang sangat mujarab lama-kelamaan pendengaran telinganya secara mendadak menjadi sangat tajam dengan sendirinya. Di tengah gua penjara yang sangat gelap sekali bukan saja dapat melihat benda yang ada di sana dengan amat jelas sekali bahkan seperti di siang baris saja. Bahkan suara terjunan air di luar gua bisa didengarnya sangat jelas sekali. Sampai waktu itu asalkan ada orang yang mau masuk gua memeriksa keadaannya sejak mereka masuk ke mulut gua dia sudah tahu terlebih dahulu, karenanya beberapa kali siang benghu menjenguk dirinya setiap kali dia rebah terlentang di tanah pura-pura sakit parah. Tidak terasa 10 hari lewat lagi, hari itu sewaktu Lim T.O.U. duduk bersemedi melatih tenaga dalamnya mendadak terasa olehnya hawa panas yang menerjang naik di dalam tubuhnya secara tiba-tiba lenyap tanpa bekas, dalam hati terasa dibuat tertegun. Dengan cepat dia menarik kemudian menyerahkan seluruh tenaga murninya yang berada di dalam tubuhnya, siapa tahu tubuhnya yang sedang duduk bersila di atas tanah itu secara mendadak melayang meninggalkan permukaan tanah. Perasaan terkejut kali ini benar-benar membuat Lim T.O.U. hampir jatuh pingsan, dengan cepat pikirannya berputar memikirkan akan hal ini tetapi walaupun sudah berputar beberapa lama tetap tidak paham apa yang sudah terjadi. Tetapi semakin lama dia merasa penglihatannya semakin tajam, keadaan gua itu jauh lebih terang lagi seperti di siang hari bolong, ketika dilihatnya atap gua itu tidak lebih hanya beberapa kaki tingginya dari permukaan tanah suatu pikiran aneh mancul di dalam benaknya. Dengan cepat tubuhnya sedikit menutul permukaan tanah badannya dengan sangat ringan sudah mencapai atap gua itu, hatinya merasa sangat girang sekali, baru saja tubuhnya mencapai permukaan tanah telapak. Tangannya dengan sangat dasyat menghajar kayu itu. Di dalam anggapannya dia hanya ingin mencoba-coba kekuatan telapak tangannya sudah mencapai tingkat yang bagaimana siapa tahu pukulannya ini jauh berada di luar dugaannya. Beluk pagar kayu sebesar mangkok itu secara mendadak terpukul patah menjadi tiga-empat bagian. Saking girang dengan hasil yang dicapainya ini sekali lagi Lim Teo melancarkan serangan dasyat dengan menggua akan tangan kirinya suatu suara yang sangat nyaring berkumandang kembali pagar kayu itu sekali lagi terputus menjadi beberapa bagian. Melihat hal ini dia meloncat-loncat saking girangnya sepasang telapaknya berbareng melancarkan serangan bersama-sama titik. Belum seluruh pagar yang tersiap terpukul hingga melayang keempat penjuru. Saat ini kegembiraannya sudah memuncak tanpa peduli apa-apa dia meninggalkan goa itu. Padahal beberapa hari sebelumnya dia sudah sanggup meninggalkan goa itu, hanya saja sewaktu melatih ilmunya tadi dia baru merasakan akan hal ini. Padahal dengan ketiga urat nadi terpentingnya yang sudah ditembus ditambah dengan latihannya siang malam secara giat selama beberapa hari ini mungkin hanya untuk memberikan suatu tenaga murni untuk melindungi badannya sudah jauh lebih cukup. Gerakannya menerjang keluar goa itu sudah mengejutkan orang-orang yang menjaga goa tersebut dengan cepat. Terlihatlah beberapa orang dengan cepat berlari masuk goa untuk melihat apa yaa sudah terjadi. Tidak menanti mereka berlari mendekat dari tempat jauh. Dia sudah melancarkan satu serangan kilat. Goa itu sangat kecil sekali ditambah datangnya serangan sangat dahsyat. Membuat orang-orang itu tidak bisa bertahan lagi, berturut-turut terdengar suara dengusan berat orang-orang itu rubuh ke atas tanpa bisa bangkit kembali. Tanpa ambil peduli lagi dia melewati orang-orang itu berjalan keluar dari goa itu, ketika kepalanya memandang ke angkasa terlihat yah bulan dan bintang bertebaran di langit. Saat itu sedang di tengah malam yang buta, kiranya dia yang tertawan di dalam goa yang gelap gulita sadar untuk menentukan saat itu siang atau malam. Karenanya dia tak tahu kalau saat dia keluar goa ini adalah di tengah malam buta. Satu-satunya keinginan pada saat ini adalah mencari Chiang Beng Hu untuk balas dendam dengan mengikuti jalanan kecil di samping air terjun. Dalam itu dia memasuki goa yang amat besar di balik tempat itu, tapi di sana tak terlihat sesosok bayangan manusia pun, tak terasa dia jadi sangat heran pikirnya. Apa mereka tidak bertempat tinggal di sini? Dengan cepat dia mengundurkan diri dari tempat itu dan berdiri di samping air terjun tersebut, lama sekali di akhir pikir keras tapi belum dapat bayangan juga pergi ke kanan untuk Mencari Chiang Beng Hu itu mendadak suatu pikiran bagus berpikir dalam benaknya, dengan cepat dia putar tubuhnya memeriksa sekeliling tempat itu, tak salah lagi di bawah gunung di samping selokan yang mengalir itu terlihatlah titik sinar yang sangat samar-samar hatinya menjadi bergerak pikirnya. Di tengah gunung yang demikian sunyi dan liar bagaimana ada orang yang berdiam di sana? Berpikir sampai di sini dengan cepat tubuhnya bergerak menuruni bukit itu, tapi di tengah gunung yang terjal ditambah dengan batu-batu cadas yang tajam mana ada jalan baik untuk dilalui? Terpaksa dengan sangat berhati-hati dia merambat turun dengan pegangan dinding tebing yang curam saat itulah mendadak sebuah batu cadas yang dipegang olehnya jatuh menggelinding ke bawah, agaknya badannya akan ikut terjatuh ke dalam jurang Saat yang sangat kritis itulah mendadak kakinya menutul batu itu dengan cepat tubuhnya melayang ke atas sebuah batu cadas yang menonjol keluar, saking terkejutnya keringat dingin sudah mulai mengucur keluar Ketika dia menoleh ke belakang terlihatlah batu di mana dia berdiri tadi ada 2-3 kaki jauhnya dari tempat sekarang ini puluhan dirinya tidak mengerahkan tenaga yang sangat besar saat itulah dia baru tahu tenaga dalam yang dilatihnya selama ini sudah mendapatkan kemajuan yang sangat pesat sehingga tanpa dia sadari tubuhnya bertambah ringan lagi Di dalam keringanan itu dia tak berferpikir panjang lagi dengan cepat dikerahkannya lagi, ilmu meringankan tubuhnya berlari menuruni tebing itu dengan lincahnya, sekarang dihadapannya sudah muncul sebuah bangunan besar yang sangat megah sekali pikirnya dalam hati Ciyang Beng Ho itu pasti berdiam di rumah ini Dengan cepat dia berlari ke samping tembok pagar, dengan satu kali loncatan tubuhnya sudah melayang ke atas atap bangunan itu Tubuhnya begitu ringan sehingga gerakannya ini tidak menimbulkan suara sedikit pun juga Sesudah melewati dua buah bangunan dari tempat kejauhan terlihatlah sinar lampu yang dilihatnya itu berasal dari bangunan sebelah selatan, dengan tidak berpikir panjang lagi tubuhnya melayang ke arah sana Dari luar jendela terlihatlah keadaan dalam ruangan itu dengan sangat jelas, kiranya orang-orang dengan dandanan yang berbeda yang ditemuinya waktu yang lalu kini sedang duduk berkumpul di sana dan bermain judi dengan ramainya Melihat orang-orang itu mendadak dalam ingatan Lim Teo berkelebat suatu bayangan bagus pikirnya Ehem aku harus menggunakan orang-orang ini baru bisa memancing keluar Ciyang Beng Ho pengemis terkutuk itu Matanya dengan cepat berkelebat memeriksa keadaan di sekeliling itu sesudah didapatkan satu tempat persembunyian yang sangat bagus Terus barulah diangkatnya sebuah batu besar itu ke arah orang-orang yang sedang berkumpul bentaknya dengan sangat keras Cepat suruh kuncu terkutuk kalian keluar Sambil berkata tubuhnya dengan cepat melayang bersembunyi pada tempat persembunyian yang sudah dicarinya terlebih dahulu Terdengar dua kali jeritan yang sangat mengerikan Dua orang di antara orang yang sedang berjudi itu seketika itu juga binasa dengan kepala yang pecah hancur berantakan Terkena sambitan batu besar dari Lim TOU yang dilakukan tanpa mereka sadari Suasana menjadi kacau balau Dengan tergesa-gesa mereka pada lari keluar ruangan dan meloncat naik ke atas atap rumah Pada saat yang bertepatan juga dari ruang sebelah berkelebat keluar dua sosok bayangan manusia yang melayang datang Tanyanya Saudara-saudara sekalian telah terjadi urusan apa? Lim TOU yang bersembunyi di belakang gunung-gunungan di tengah taman Begitu mendengar suara itu darah panasnya segera bergolak Orang itu tidak lain adalah Chiang Beng Au yang paling dia benci itu Kemudian telah terdengar suara-suara yang ribut dari orang itu sedang menceritakan keadaan yang sebenarnya Terdengar suara dari Au Heongbo sedang berkata Kalau memang begitu, tentu orang itu belum meninggalkan tempat ini Bangsat dari mana yang bernyali besar berani lari ke sini mengacau Ibu ujar Chiang Beng Au pula yang berdiri di sampingnya Apa makin kawan-kawan dari Bulim sudah dapat berita kalau Lim TOU berhasil kita tawan kemari sehingga datang mengacau Mendengar perkataan itu di dalam hati diam-diam Lim TOU itu rasa sangat geli sekai Lim TOU yang bersembunyi di tempat kegelapan mendadak sangat terkejut Kiranya saat itu terlihatlah seorang dengan langkah yang mantap berjalan mendekati tempat persembunyiannya Segera pikirnya dengan cepat Aduh, dia datang ke sini Agaknya tempat ini tidak mungkin bisa aku gunakan Lak, jika mereka tahu aku bersembunyi di sini dengan jumlah yang banyak aku tidak akan bisa lobos dari kepungan mereka Lebih baik kini juga aku mengundurkan diri kemudian baru cari kesempatan mencari balas Berpikir sampai di sini dengan tidak peduli di sana banyak orang atau tidak Mendadak tubuhnya meloncat keluar dari Tembok pagar kemudian lari dengan cepatnya keluar dari bangunan itu mendekati sebuah sungai yang amat deras Begitu dia munculkan diri, jejaknya segera diketahui orang-orang itu terdengar suara teriakan yang sangat ramai Bangsat itu melarikan diri keluar perkampungan, cepat kejar Lim T. O. U yang berlari hingga tepi sungai hatinya menjadi mantap Sambil putar tubuhnya ia membentak dengan keras Hei Chiang Beng Hau, kamu kemari Orang-orang itu ketika melihat orang tersebut tidak lain adalah Lim T. O. U yang dipenjarakan di dalam gua yang gelap Tak terasa dibuat tertegun dibuatnya A. U. Hei Yong Bo serta Chiang Beng Hau pada saat itu juga tepat sedang tiba di sana Begitu melihat orang itu Lim T. O. U pada air mukanya jelas memperlihatkan perasaan herannya Teriak Lim T. O lagi dengan keras Chiang Beng Hau, aku Lim T. O sudah merasakan penderitaa dan siksaan yang kejam dari kamu Manusia tidak tahu malu sekarang kamu berani tidak menerima satu kali pukulanku Mendengar tantangan itu Chiang Beng Hau tertawa cekikikan kegelian Sahutnya sambil tertawa Lim T. O, kepandaian cakarayamu itu aku sudah merasakan kehebatannya Kini walaupun aku mengikat salah satu tanganku Kiranya kamu orang juga tidak akan bisa lolos dari cengkeramanku Sehabis berkata tangannya yang sebelah ditekuk ke belakang kemudian dengan langkah perlahan berjalan mendekati ke arah Lim T. O. U Melihat sikapnya yang pandang rendah pihak musuh A. U. Hei Yong Bo segera berteriak memberi peringatan Hu Jie kamu harus sedikit berhati-hati jangan terlalu gegabah sehingga terkena pukulan mematikannya Ibu kamu orang tua harap berlega hati sahut Chiang Beng Hau sambil berjalan sembari menjawab Dia tidak lebih hanya sebuah macan kertas saja Kelihatannya memang galak padahal sedikit pun tidak berguna Melihat Chiang Beng Hau itu begitu tidak melihat sebelah mata pun kepada Lim T. O dia merasa sangat girang, pikirnya H. M. 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 kebetulan sekali, kini mau ku perlihatkan suatu pemandangan indah kepadamu Diam-diam tenaga dalamnya segera disalurkan ke dalam telapak tangannya sedangkan pada air mukanya sengaja memperlihatkan perasaannya yang sangat tegang, terlihatnya lagi dengan keras Chiang Beng Hau, kau berdiri saja di sana jangan bergerak, kalau kamu berani maju mendekati lagi jangan salahkan aku segera turun tangan membinasakan kamu orang Bersamaan pula tubuhnya dengan perlahan-lahan mulai bergeser mundur ke belakang Melihat sikapnya yang ketakut Sun itu tak terasa lagi Chiang Beng Hau tertawa keras, ujarnya Lim T. O kamu orang jangan takut sebelum memberitahukan tempat penyimpanan kitab Sepat Tukong Pitliok itu aku takkan membiarkan kau binasa dengan cepat Sambil berkata tubuhnya setindak demi setindak maju mendesak mendekati tubuh Lim T. O. W. Sekali lagi Lim T. O. W. mundur dua langkah ke belakang sehingga sekarang badannya sudah sangat dekat dengan sungai itu, saat itulah baru dia membentak dengan sangat keras HMM, HMMM, jika kamu berani meju satu langkah lagi, aku segera akan turun tangan Kamu turun tanganlah, ujar Chiang Beng Hu sambil tertawa, aku akan menyambut semua seranganmu itu Dalam hati Lim Teo utau siasatnya sudah termakan oleh pihak lawannya, kini melihat jarak Chiang Beng Hu dengan dirinya tidak lebih hanya terpaut 35 tindak saja mendadak telapak kirinya diangkat bentaknya Terima seranganku ini Dengan cepat Chiang Beng Hu mengangkat telapaknya menutup seluruh tubuhnya Siapa tahu serangan dari Lim Teo ini tidak lebih hanya gertakan kosong saja Mendadak tangannya ditarik kembali sedang telapak kanannya secara mendadak melancarkan satu serangan dasyat Dengan cepat Chiang Beng Hu menghindarkan diri ke samping Tetapi jurus serangan Lim Teo ini entah didapatkan dari mana sedikit tenaga pukulan tidak tampak Segera terdengarlah suara tertawa ejekan serta makian dari orang-orang di sekitar tempat itu Bangsat cilik ini sungguh tidak tahu kekuatan sendiri Dengan kebodohan seperti ini masih berani bergebrak lawan kuncuk kita Pada saat itulah mendadak Lim Teo miringkan badan ke samping Seluruh tenaga dalamnya disalurkan pada sepasang telapak tangannya Kemudian didorongnya segera bersama-sama ke depan bentaknya Chiang Beng Hu jangan keliwat kegirangan dulu Terimalah serangan mautku ini Chiang Beng Hu tetap dengan menggunakan tangan tunggalnya menerima serangan tersebut Sahutnya sambil tertawa ewa Tidak lebih sama juga Perkataannya belum selesai diucapkan mendadak air mukanya berubah sangat hebat Teriaknya Celaka Perkataannya baru saja keluar dari mulutnya Segulung angin serangan yang sangat dasyat sudah menggulung datang bagaikan menggulungnya ombak besar di tengah samudera Bluk, bluk Terdengar suara dengusan yang sangat berat tubuh Chiang Beng Hu seketika itu juga terpental sejauh tiga kaki lebih dan roboh ke atas tanah dengan sangat kerasnya dari mulutnya Kelihatan darah segar menyembur keluar dengan derasnya disertai dengan jeritan melengking yang sangat mengerikan Lim Teo kau titik Suaranya mendadak terputus dan suasana jadi hening sejenak Au Heongbo sekalian dengan cepat menyerbu ke depan menggulung tubuh Lim Teo rapat-rapat Tetapi saat itu juga Lim Teo sudah menyeburkan badannya ke dalam sungai Terlihat percikan air memancar keempat penjuru bayangan tubuh Lim Teo sudah lenyap ditelan oleh aliran air sungai yang sangat deras itu Kota Likianko di bawah gunung Chinjan hari ini mendadak kedatangan berbagai jago-jago berkepandaian tinggi dari dunia Kangowo pada umumnya Semua jago-jago itu secara serentak bersama-sama menginap di rumah penginapan di dalam kota tersebut sehingga suasana menjadi sangat ramai sekali Kiranya mereka adalah jago-jago yang mendapat undangan dari si Angin Sin Pian Pou Saksan untuk menghadiri Pembukaan serta peresmian dibukanya Angin Piao Kiok di atas gunung Hamo San Hari itu di perkampungan Iehe Echung di atas gunung Hamo Leng Suasana pun tidak kalah ramai Serta repotnya ruangan Chieng Tau sudah dihiasi dengan alat-alat perlengkapan yang sangat mewah khusus diperuntukkan perjamuan yang diadakan untuk para jago-jago dari dunia Kangowo itu Malam itu si Angin Sin Pian Pou Saksan akan membuka perjamuan itu dengan segala kemegahan serta kemewahannya karena suasana sangat kacau dan ribut Siapapun tidak memperhatikan gerakan-gerakan yang terdapat di sekeliling tampat itu Mendadak di belakang perkampungan Iehe Echung itu terlihat sesosok bayangan manusia dengan gerakan yang mencurigakan dan bersembunyi-sembunyi menyelingap ke dalam perkampungan itu Kiranya orang itu adalah Lim Teowu yang baru saja meloloskan diri dari cerak keraman Raja Aue dari Partai Kiem Tianpei Siang malam dia melakukan perjalanan dari daerah Cuantin melalui Ngo Lian Hang terus menuju ke arah gunung Ching Jan hingga mencapai bawah gunung Hamo Leng Kemudian dengan tidak pikir-pikir panjang lagi, dengan melalui jalan rahasia di tengah sungai itu dia terus lari menaiki puncak gunung Ketika dia tiba di mulut gua hari masih terlalu pagi karenanya dia tidak berani munculkan dirinya Dia takut ditemui orang lain sehingga niatnya untuk menemui Iehe Echung menjadi gagal total Karenanya menanti cuaca sudah menjadi gelap dengan merindip-merindip mulai melakukan perjalanan menuju ke remah Lisiawe Jalanan di dalam perkampungan Iehe Echung boleh dikata sudah sangat hafal sekali Beberapa saat kemudian dia sudah tiba di depan pintu rumah Lisiawe Dia menemukan tempat itu masih terang-benderang oleh sinar lampu dengan perlahan dia mulai mendekati rumah itu dan mengintip ke dalam melalui celah-celah jendela Terlihatlah waktu itu Lisiawe sedang duduk sendirian di dalam rumah wajahnya penuh dengan bekas-bekas air mata Dengan perlahan-lahan Lim Teo mengetuk pintu rumahnya baru saja mau berteriak memanggil mendadak Terlihatlah Lisiawe dengan sangat terkejut meloncat bangun Sepasang matanya dengan melotot bulat-bulat memandang tajam luar jendela Teriaknya kemudian Ibu setan itu datang lagi Setan itu datang lagi Melihat sikapnya yang begitu Dalam hati Lim Teo betul Betul merasa sedih Ujarnya dengan perlahan Ie cici aku bukan setan aku Lim Teo Aku adalah adik Teo mu Teo utitimu Mendengar perkataan itu agaknya Lisiawe menjadi melengak Tapi segera tertawa kalap lagi Ujarnya Hahaha titik ibu Kau sudah dengar belum Setan itu bilang dia adalah Teo utiti Teo utiti sudah binasa sangat lama sekali Mendadak titik air mukanya berubah sangat hebat Dengan wajah yang sangat menyeramkan bentaknya keras Pou siauling Aku mau adu jiwa sama kamu orang Sehabis mementak tangannya diayunkan ke depan beberapa sinar keperak-perakan berkelebat Menyilaukan mati berpuluh batang jarum Kiu cugin ciam sudah disambit keluar sehingga menancap pada jendela itu Dalam hati Lim Teo betul-betul merasa sangat sedih seperti diiris aris baru saja mau berteriak Memanggil namanya, mendadak Lisiawe menyambar bangku di depannya kemudian dilemparkan keluar jendela dengan kerasnya Beruuk suara yang sangat nyaring segera memecahkan kesunyian Terlihat iya ibu dari Lisiawe dengan tergesa-gesa masuk ke dalam kamarnya sambil ujarnya kepada Lisiawe Siawe ada apa? Dia datang lagi? Lisiawe memandangi ibunya sejenak kemudian mengangguk Melihat gerak-gerik dari ibu beranak itu Lim Teo menjadi bingung dibuatnya Dalam hati diam-diam pikirnya Haa bagaimana sebetulnya? Kenapa di dalam sekejap saja iya cici sudah sadar kembali? Baru saja pikirannya berputar mendadak dari samping tembok di ujung tempat itu Secara samar-samar muncul sesosok bayangan manusia yang dengan langkah perlahan berjalan mendekat Saat ini dia bisa melihat benda di tempat gelap seperti melihat pada siang hari saja Dia karenanya begitu memandang segera mengetahui kalau orang itu tidak lain adalah Pou Xiaoling Hatinya menjadi sangat terkejut sekali Tanpa berpikir panjang lagi tubuhnya menyusup ke samping hendak menyembunyikan diri Begitu dia bergerak Pou Xiaoling segera sadar, mendadak dengan suara yang keren bentaknya Siapa yang sedang mengintip rumahnya Ie Moai Moai? Sebetulnya Lim Teo hanya ingin bertemu dengan Ie Cicinya saja Tetapi kini jejaknya sudah diketahui oleh Pou Xiaoling mau tak mau terpaksa berhenti juga Pikirannya dengan cepat berputar pikirnya Kini dia sudah mengejar datang, kenapa aku tidak permainkan dirinya terlebih dulu? Berpikir sampai di sini tubuhnya dengan cepat meloncat ke atas kemudian melayang ke arah belakang kampung melihat Hal ini Pou Xiaoling tidak mau melepaskan dengan begitu saja dengan cepat menyusul dari belakangnya Lim Teo segera mengerahkan tenaga murninya, dengan menutul tanah tubuhnya melayang pergi Makin lama Pou Xiaoling semakin ketinggalan sehingga akhirnya sampailah mereka di dalam hutan di belakang perkampungan itu Lim Teo pun semakin lari semakin bertambah perlahan Pou Xiaoling sudah sangat dekat dengan dirinya mendadak dia putar tubuhnya dan berdiri tidak bergerak di sana Di dalam sekejap saja Pou Xiaoling sudah tiba di sana, bentaknya dengan keras Manusia pengecut dari mana berani mengacau di tempat ini, cepat sebut namamu untuk terima kematian Lim Teo tetap tidak bergerak dari tempat semula, mendadak sepasang matanya melotot keluar dengan bulatnya Fuu segulung angin yang sangat dingin segera Disemurkan ke arah Pou Xiaoling yang semakin mendekati ke arahnya itu, sengaja dengan ada yang menyeramkan ujarnya Pou Xiaoling, ini hari aku sengaja datang hendak mencabut nyawamu kau coba lihat siapa aku ini Sesudah mendengar perkataan itu barulah Pou Xiaoling memperhatikan ke arah Lim Teo dengan cermat, mendadak teriaknya setengah kalap Ada setan, ada setan, dengan cepat dia putar tubuh dan lari meninggalkan tempat itu dengan terbirik-birit Lim Teo tidak mau melepaskan begitu saja dengan segera dia mengejar dari belakang, ujarnya Pou Xiaoling kamu orang jangan pergi Perbuatanmu sungguh bagus sekali, di tengah sungai kamu orang membegal barang kawalan orang kemudian bunuh orangnya HMMM orang-orang di dunia tidak akan tahu tapi kami yang berada di akhirnya tahu semua perbuatanmu dengan sejelas-jelasnya Beberapa saat kemudian Lim Teo dapat melihat Pou Xiaoling sambil terkencing-kencing saking ketakutannya sudah memasuki dalam perkampungan Makanya dia berhenti mengejar ujarnya kemudian HMMM, maem ini aku biarkan kamu orang melarikan diri Besok pagi sesudah dibukanya perjamuan aku akan cari kamu untuk hitung hutang-hutang kita yang lalu Sehabis berkata dia berkelebat ke samping dan menyambunyikan diri di tengah hutan yang lebat di pingiran perkampungan itu Kita balik pada Pou Xiaoling yang melarikan diri kembali ke rumahnya Dengan air muka yang sudah berubah pucat pasi dengan perlahan-lahan dia masuk ke dalam ruangan Tubuhnya gemetar sangat keras untuk setengah harian lamanya tidak sepatah katapun yang sanggup diucapkan keluar Menanti sesudah dia menceritakan urusan ini dengan jelas Maka keesokan harinya urusan munculnya roh Lim TOU di belakang perkampungan sudah tersebar luas di dalam perkampungan itu Bahkan kata-kata itu menyebutkan juga kemungkinan Lim TOU akan munculkan diri pula di siang hari ini untuk menghadiri pertemuan yang akan diadakan itu Tetapi perkataannya ini siapa yang mau percaya Sampai si angin simpian Pou Saksan yang melihat dengan metu kepala sendiri Perasaan takut yang tergambar pada air mukanya tidak percaya juga Hanya saja secara mendadak dia teringat akan perkataan dari Pou Xiaoling sewaktu Membagi-bagikan kartu undangan pada para jago itu Tanyanya kemudian pada Pou Xiaoling Ling Jie, yang kamu temui kemarin adalah Lim TOU sungguh-sungguh atau Setan Setan, pasti Setan Menurut penglihatanku, jika betul-betul kamu melihat dia terang dia adalah manusia Di dalam dunia ini mana bisa ada Setan Tapi dia, bantah Pou Xiaoling lagi dengan ngotot Hal ini tidak mungkin bisa salah Bangsa Cilik Lim TOU itu kita melihat sendiri dengan metu kepala kita Kalau dia sudah mati bagaimana bisa hidup kembali Bahkan, mendadak Pou Xiaoling merendahkan nada ucapannya Ujarnya lagi Tia, peristiwa kita membegah barang-barang kawalan itu dia ternyata tahu juga Ling Jie dengan telinga sendiri mendengar perkataan itu dengan sangat jelas Coba kamu pikir dia manusia atau Setan Perkataan ini seketika itu juga membungkamkan si angin Sin Pian Pou Saksan lama kemudian Barulah sahutnya sambil gelengkan kepalanya Kalau begitu sangat aneh sekali Tapi rakyat di dalam perkampungan Iehe Echung itu hanya seorang saja yang percaya Lim TOU sudah munculkan dirinya Orang itu tidak lain adalah Li Xiaowie sendiri Pagi-pagi itu begitu dia dengar berita tentang bertemunya Pou Xiaoling dengan roh halus Lim TOU Semangatnya tidak terasa berkobar kembali di dalam dadanya Dengan cepat dia lari menuju ke arah luar perkampungan bahkan berteriak-teriak memanggil nama Lim TOU dengan tidak henti-hentinya Setelah dilihatnya tidak ada orang yang menguntik dirinya dengan diam-diam Dia memeriksa keadaan gua yang tersembunyi itu Terlihatlah di atas permukaan tanah di dalam gua itu masih terlihat bekas-bekas air yang masih belum mengering Dia semakin percaya kalau Lim TOU sudah munculkan dirinya di sana Teringat juga percakapan kemarin malam di luar jendela Dengan jelas suara itu adalah suara dari Lim TOU Tapi dia sudah salah menduga kalau Pou Xiaoling yang sudah munculkan dirinya Kenapa waktu itu dia tidak bisa membedakan suara-suara tersebut? Kiranya hari itu sesudah Lim TOU pura-pura mati naik ke gunung dan bersembunyi di dalam gua Malamnya secara diam-diam Li Xiaowie menghantar makanan dan minuman kepadanya Tetapi begitu tiba di sana tidak ditemui jejaknya lagi Semalaman itu dia merasa sangat cemas dan menangis hingga menjelang pagi hari Keesokan harinya dia kembali lagi ke dalam gua itu Ketika dilihatnya jejak kaki Lim TOU berjalan menuju ke arah dalam gua Maka dia pergi cari Pou Jian Chui Kemudian bersama-sama memasuki gua itu Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan ular aneh berkepala Dua itu dengan tenaga gabungan mereka berhasil membasmi binatang tersebut Dan akhirnya ditemui juga kalau gua itu menghubungkan puncak dengan sungai Waktu itulah Li Xiaowie baru tau Lim TOU sudah pergi melewati tempat itu Sehingga hatinya menjadi sangat girang sekali Siapa tahu beberapa hari kemudian si angin sinpian Pou Saksan mendadak Mendatangi ibunya kembali untuk membicarakan perkawinannya Sedang Pou Xiao Ling pun setiap hari tentu pergi mengacau ke rumahnya Di dalam keadaan gusar dan apa boleh buat terpaksa Li Xiaowie mendatangi rumah angin sinpian Pou Saksan Dan memaki-maki di sana dengan pinjam kesempatan ini pura-pura menjadi gila dibuatnya Pou Xiao Ling sendiri walaupun melihat gerak-geriknya yang seperti orang gila Padahal di dalam hati dia sangat tidak percaya Maka selalu menyelidiki ke rumah Li Xiaowie secara diam-diam Walaupun begitu Li Xiaowie juga bukan seorang yang tolol Sejak semula dia sudah mempersiapkan dirinya Karena itulah sampai saat ini rahasianya tetap tidak sampai terbongkar Tetapi dengan sebab-sebab ini pula dia sudah membuang suatu kesempatan yang sangat baik untuk bertemu dengan Lim TOU Kita balik pada Li Xiaowie yang menuju keluar parkampungan mencari jejak Lim TOU Padahal saat itu Lim TOU menyembunyikan dirinya di tengah rumputan tidak jauh dari tempat di mana Li Xiaowie berdiri Tapi saat ini dia melihat sikap serta gerak-gerik dari Li Xiaowie yang kegila-gilaan menjadi tidak berani keluar Pikirnya di dalam hati Ehem, sejak IE Cici menjadi gila tentu secara diam-diam ada orang yang mengawasi gerak-geriknya secara diam-diam Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak menyenangkan aku tidak boleh menempuh bahaya untuk menemui dia Tidak lama kemudian pagi yang cerah sudah berlalu dengan cepat Siang hari pun menjelang di dalam sekejap mata Li Xiaowie, sekalipun sudah pulang ke dalam perkampungan, pikirnya lagi dalam hati Mungkin saat ini sudah banyak jago yang naik ke atas gunung menghadiri pertemuan itu Aku harus hadir juga ke sana Dengan perlahan dia mengambil keluar topengnya dari dalam saku kemudian dikenakan pada wajahnya Setelah itu Secara diam-diam mengitah di belakang perkampungan menuju ke puncak gunung itu Dari sana terlihatlah sangat jelas sepasang binatang, sepasang bangau beserta Paul Xiaoling secara berpisah Sedang menyambut para tamu-tamunya di pinggiran ketiga rintangan yang paling diandalkan IEHE Cung tersebut Di samping sungai sebelah sana terlihatlah berpuluh-puluh orang sudah berkumpul Hanya saja setelah dilihatnya Kero menyeberangi sungai dan mendaki gunung ada beberapa yang merasa sulit Sedangkan orang-orang yang dapat melewati ketiga buah rintangan itu pun hanya setengah dari jumlah seluruhnya Orang-orang yang tidak sanggup terpaksa dengan menahan malu meninggalkan tempat itu dengan cepat Setelah melihat beberapa saat lamanya ke sana, Lim TOU segera teringat kembali para jago-jago yang sudah berkumpul di dalam ruangan Cie Eng Tong pikirnya Kenapa aku tidak meminjam kesempatan ini menyelundup ke dalam ruangan dan melihat-lihat siapa saja yang menghadiri perjamuannya ini? Pikiran ini baru saja berkelebat di dalam hatinya Mendadak dari pantai seberang terlihatlah munculnya segerombolan kawanan kambing sangat banyak sekali Itulah gadis cantik pengangon kambing dengan perlahan-lahan munculkan dirinya di balik hutan, melihat hal ini Lim TOU segera menyembunyikan dirinya agar gadis pengangon kambing itu jangan sampai dapat mengetahui dirinya Pada saat Lim TOU mengalihkan pandangannya ke dalam ruangan Cie Eng Tong tanpa disadari olehnya gadis pengangon kambing yang dilihatnya telah menghampiri dirinya Setelah gadis pengangon kambing telah berada semakin mendekat dengan dirinya Lim TOU baru dapat menyadari bahwa di dekat dirinya ada terdengar suara derap kaki orang mendekat kepadanya Waktu itu gadis cantik pengangon kambing sedang memanggil Lim TOU dengan cepat ia menoleh ke belakang Terlihatlah lelaki kasar berwajah hijau yang ditemui infa di tengah jalan pada tempo hari kini sudah berada di belakang Badannya tidak terasa dia menjadi melengak pikirnya Eh kapan dia naik ke atas gunung kenapa aku tidak melihat dia? Gadis cantik pengangon kambing itu dengan cepat menyongsong Lim TOU sambil mencekal tangannya Oh oh oh! Koko muka hijau ayahku bilang kamu orang Menemui kesusahan, aku merasa sungguh amat cemas Lim TOU melihat perhatian dari gadis cantik pengangon kambing itu kapadanya Begitu mendalam teringat pula kebaikan budi serta kejujurannya tidak terasa dalam hati Merasa sangat berterima kasih sekali tapi mendadak di dalam ingatannya berkelebat Bayangan dari Lisi Yawie serta sikap gerak-geriknya Tidak terasa hatinya merasa amat sedih dengan cepat Dia menarik kembali tangannya sambil ujarnya dengan dingin Ayo jalan! Segera dia berjalan lebih dulu menuju ke ruangan Cieng Tong Ketika dia berjalan masuk ke dalam ruangan terlihatlah di dalam ruangan itu Sudah terdapat berpuluh-puluh orang yang duduk di tempat masing-masing Diam-diam gadis cantik pengangon kambing menarik ujung baju Lim TOU sambil ujarnya dengan perlahan Lim Koko orang-orang itu bukan orang baik-baik, kita duduk di sebelah sini saja Kedua orang itu segera mencari suatu tempat dekat pojokan ruangan Ujar Lim TOU kemudian Nona aku terus terang beritahu padamu Sejak kecil aku dibesarkan di atas gunung hamosan ini sehingga seluruh rakyat di sini Tiada seorang pun yang tidak kenal dengan aku Tapi Cungcu itu tak punya maksud baik terhadap diriku sehingga tidak sampai diketahui oleh mereka Agaknya kau orang takut sama mereka ya ah bukannya aku takut pada mereka Sahut Lim TOU sambil gelengkan kepalanya hanya saja dikarenakan peraturan Gunung ini sudah menentukan sebelum tiba pada waktunya meyambangi gunung Tidak boleh mencuri naik ke atas gunung secara diam-diam Oh ha, kiranya begitu, kalau begitu kamu orang tak usah bicara lagi Semuanya biar aku yang uruskan Dengan perlahan Lim TOU mengalihkan pandangannya ke sekeliling tempat itu Mendadak dari luar pintu ruangan berjalan masuklah seorang lelaki Yang satu tua yang lain muda Dengan cepat Lim TOU memandang sangat teliti ke arah orang itu Ternyata pemuda tersebut bukan lain adalah piausu muda yang berhasil melarikan diri dari perahunya malam itu Ketika melihat ke arah kakek tua itu lagi terlihatlah pada janggutnya sudah penuh tumbuh jenggot putih Tapi kakinya masih tetap mantap, matanya memancarkan sinar yang sangat tajam Sedang kedua buah keningnya menonjol keluar Sekali pandang sudah tahu kalau kakek tua itu sudah berhasil melatih tenaga dalamnya hingga mencapai pada taraf kesempurnaan Tanyanya Lim TOU pada gadis cantik pengangon kambing sesudah melihat munculnya kedua orang itu Nona kau tahu siapa kedua orang itu? Dengan perlahan gadis cantik pengangon kambing itu menoleh memandang ke arah dua orang tersebut Aku juga belum pernah bertemu dengan orang ini Tapi jika ditinjau dari dendanan serta usianya mungkin dia adalah pemilik ekspedisi barang Ching Leong Tiau Kok di kota Yongjan itu golok naga hijau atau Ching Leong Tusie? Kau tanya dia ada perlu apa? Kalau begitu memang betul Kalau begitu memang betul Gumam Lim TOU seorang diri Mendadak ujarnya lagi kepada gadis cantik pengangon kambing itu Nona, kau pernah dengar tidak kalau ekspedisi Ching Leong Tiau Kiok dibegal orang? Bukan dibegal barang kawalannya saja bahkan semua piausu yang mengawal perahu itu dibunuh habis Tidak salah kau salah, sudah lolos satu orang Bagaimana kau bisa tahu tanya gadis cantik pengangon? Kambing itu dengan nada terkejut bercampur heran Lim TOU sebenarnya mau bicara terus terang tetapi hatinya tetap ragu-ragu Karenanya dia hanya gelengkan kepalanya tetap membungkam Waktu itu di dalam ruangan bertambah lagi dengan berpuluh-puluh orang Banyaknya, Lim TOU dapat melihat di antara orang-orang itu terdapat juga He Lo Oje serta Tian Pian Go Kui Terima kasih telah menonton!